lebih tentang airnya kenapa jadi pegal-pegal aliran darah tidak lancar itu bisa menyebabkan semat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Urbani Channel kita bertemu lagi di Dedy Urbani Channel membahas tentang untuk kesehatan, bijak refleksi, tetok sarap dan obat-obat herbal juga hiburannya tapi yang utama adalah tentang bijak refleksi, tetok sarap dan obat kesehatan kita akan membahas tentang satu kebiasaan ini bisa berakibat patau kalau lama-kelamaan kalau terus menerus dilakukan apa kebiasaan itu oke jangan kemana-mana tetap di Deddy Urbani Channel tonton sampai habis jangan di skip supaya tidak gagal paham like and subscribe bila belum subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya oke terima kasih 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 oke terima kasih terima kasih air es dari kecil memang air es kalau sekali-sekali tidak mengapa. Tapi ini terus menerus dan jarang sekali katanya minum air hangat. jarang sekali. Airnya apa? dalam kurung waktu yang lumayan lah ya sekitar mau dia menginjak mau kepala empat sebentar lagi mungkin ya otomatis kalau kita minum air es apalagi dengan air kaldu yang sudah saya bahas di video sebelumnya yaitu bisa menyebabkan darah atau air kaldu tersebut mengkristal mengeras menjadi seperti batu dan juga aliran darah kita menjadi lebih rentang akhirnya kenapa jadi pegal-pegal aliran dan darah tidak lancar kalau kalau bertahun-tahun atau 12 tahun mungkin hanya sebatas pegal-pegal ya di badan tapi kalau lebih dari 10 tahun atau belasan tahun atau puluhan tahun itu bisa menyebabkan semacam seperti tumor di di apa namanya di kulit kita ya itu karena mungkin darahnya tentang apa yang ini ini analisa saya sendiri ya mohon maaf bila analisa saya salah ya dan yang ya apa namanya kurang mengenakan ya yaitu ada semacam bencolan di telapak hampir di telapak kaki di sisi telapak kakinya bukan satu atau dua banyak sekali sampai satu kanan berapa tiga kanan satunya tiga tempat ya jadi dalam berjalan dia tidak tidak normal kalau berjalan seperti bercingkat ya sakit gitu ya jadi kalau sudah begini ya mau dikatakan apalagi mungkin satu-satunya jalan harus di operasi kecil tapi ini masalahnya banyak tidak satu atau dua ada sekitar tujuh atau delapan di kedua kakinya sehingga dalam berjalan jalan pun berjing apa namanya berjing apa namanya berjing jinggit ya enggak apa namanya seperti pakai hampir ya seperti pakai hampir ya jadi tidak tidak pas si kakinya setelah pas seperti gini jalannya ya dan jalannya pun tuh sangat kasih sekali seperti yang tadi saya katakan ini jalan-jalan keluarnya tidak lain harus di operasi kedua kebiasaan tersebut harus dikurangi ya jadi kalau kebiasaannya kalau makan itu minum air es atau minum air es yang berwarna gitu ya yang minum-minum minuman yang ber minuman-minuman yang minum-minum minuman yang berwarna lah gitu ya seperti sirop dan lain-lainnya tapi dia suka yang dingin kalau tinggal dingin dia enggak minum itu susah sekali dikasih tahu oleh keluarganya tetap tetap saja akhirnya seperti itu akhirnya jalan keluar harus di operasi harus penanganan medis kalau sudah begitu susah untuk ditangani oleh pijat refleksi atau pengobatan alternatifnya susah kalau setahun-tahun mungkin bisa ya dipijat refleksi untuk melancarkan peredaran darah kalau ini agak susah juga ya kalau dipijat juga ya udah harus berapa lama pemijatannya ya nggak tahu belum-belum belum mencoba tapi ya itu harus dikeluarkan dan pernah ada si benjolan tersebut ada yang pecah dan akhirnya mengeluarkan semacam daging kenyal ya karena peradaan darah yang kurang ancar airnya membeku dan akhirnya darah putih pun ada luar seperti nanah tapi itu jadi saya jadi dalam hal ini kita ambil pembelajaran bahwa itu merupakan kebiasaan yang kurang baik ya harus dikurangi bukan bukan ditinggalkan tapi harus dikurangi ini sekali-kali tidak apa-apa tidak mengapa tapi ini setiap minum kalau sudah makan atau mengambil pun dia minumnya air es walaupun minumnya berwarna tapi harus dingin kalau air hangat dia tidak meminum itu sangat risiko sekali kalau dalam jangka waktu yang lama ya jadi kalau setahun-tahun bisa kita kita coba ya kita dipijat refleksi di di kaki di kelenjar di kelopak tangan atau di punggung tapi kalau sudah begitu ya susah itulah jadi kalau bisa ya minumannya air hangat air hangat boleh tapi kalau sekali-kali hangat di pagi hari nggak apa-apa sore hari sore hari kalau bisa air putih yang hangat atau air dingin biasa bukan air es ya ya harus pakai air es apalagi kalau pakai es batu tuh airnya ya seperti itu jadi jangan sampai seperti itu ya airnya aja tumbuh di kulit itu seperti 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 tumor ya gitu ya tumor tapi tidak tidak ganas tumor genak ya tapi yang lumayan menyakitkan waktu dia berjalan jadi tidak tidak nampak gitu ya jadi selalu berjenggit kalau berjalan sakit juga akhirnya meremetlah ke lututnya karena sering berjenggit sakit sering sakit ke lututnya jelas itu bertahun-tahun bertahun-tahun seperti itu jadi susah sih jadi ya seperti itulah ini pembelajaran kembali lagi sebagai pembelajaran bagi kita jangan melakukan kebiasaan yang kurang baik sayanginlah tubuh kita siapa lagi yang menyayangi tubuh kita kecuali oleh diri kita sendiri ya oke video hidupannya channel memucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati